Baik, kita bacakan pertanyaan dari sahabat kita yang sudah dikirimkan melalui whatsapp ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alaih wa sahbih Semoga Bang Hak dan Kang Hakim selalu dilindungi Allah dan diberikan kesehatan Dimudahkan segala urusannya Amin Afan izin bertanya, mohon motivasi di saat hati kesal ataupun sakit hati Ataupun sakit hati kita Kita tidak ucapkan dengan keluhan tapi kok selalu diingat ya Terima kasih atas motivasi yang dulu tentang hafalan Alhamdulillah sudah ada perubahan Jazakallah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, satu hal yang biasa orang lakukan Dan itu salah Kang Hakim Dimana untuk melupakan sesuatu itu Mengingat-ingat Jadi orang susah melupakan karena diingat Semakin kuat keinginan kita untuk melupakan Semakin kuat pula ingatan itu muncul Harusnya kita abaikan Kita alihkan dalam kegiatan, tindakan Yang tidak lagi berkaitan dengan itu Jadi sakit hati itu Kita mencoba untuk melupakan Justru semakin kuat ia muncul Bayangannya semakin kuat Nampak gitu dalam imajinasi kita Itu sebabnya banyak orang gagal melupakan Karena semakin upaya kuat untuk melupakan Semakin kuat pula ingatan itu ada Jadi Abang sarankan Ganti dengan tindakan-tindakan yang tidak ada kaitan dengan itu Sibukkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang semakin produktif Kita yang harus Abang ingatkan ini Kita itu sebetulnya tidak bisa disakiti hati kita Kecuali kita mengizinkan kita itu disakiti Kang Hakim Loh kok bisa begitu? Iya Orang banyak mengatakan bahwa Ya orang itu sih Bang Dianya kalimatnya menyakitkan Tindakannya membuat saya jadi sakit hati Omongannya, nah gitu misalnya ya Iya manusia bisa punya pilihan Bahwa kalau kita menganggap Omongannya menyakitkan Maka itu mengizinkan hati kita tersakiti Tapi kita abaikan itu Ya sudah lah mungkin dia Keceplosan ngomongnya Kalau kita mengabaikan itu Lalu kita ganti dengan tindakan yang lain Maka kita lupakan Melupakan itu bukan Bukan menjadikan kita Terus menerus mengingat Melupakan itu kita ganti Kita tutup dengan sesuatu yang lain Itu namanya Allah menutup dosa-dosa itu ditutup Ditutup dengan sesuatu yang lain Jangan dibuka lagi Kalau dibuka gak lupa-lupa Ingat lagi Ingat lagi Tambah sakit Tambah sakit Jadi Dimana kita Supaya ingin terbebas dari sakit hati Cobalah kita sibuk kepada sesuatu yang lain Yang tidak ada hubungannya Dengan apa yang sudah kita lakukan Bahkan kita lebih sibuk Untuk menata hati Dan jangan izinkan kita Tersakiti Jadi Bukannya Tikus yang menjadikan kita Merasa Apa namanya Jijik Tapi ruangan kita yang terlalu sempit Kalau tikusnya di lapangan itu Kan gak ada terasanya Karena ruangan kita lapang Ruangan kita lapang Seperti lapangan Maka satu ekor tikus itu Tidak berpengaruh apa-apa Tapi kalau kita di kamar mandi Di kamar mandi kan sempit tuh Kenghakim Satu ekor tikus Bikin kita ribut Jadi Bukan tikus yang masalah Ruangannya yang Karena sempit Jadi hati kita yang harus Semakin lapang Sehingga dengan lapangnya Lapangnya hati itu Satu orang Dua orang itu Insya Allah tidak akan berarti apa-apa Karena semakin lapang Maafkan Orang-orang yang memaafkan itu melupakan Melupakan itu bukan diingat-ingat Tapi ganti dengan sesuatu yang lain Bayangkan kebaikannya Ingat kebaikannya Sehingga kita tidak lagi mengingat keburukannya Insya Allah